Sementara itu, Pemirsa Senin Pagi akses jalan utama penghubung Kabupaten menuju Kota Bandung terganggu genangan air luapan Sungai Citarum setinggi 30-50 cm. Akibat genangan air tersebut arus lalu lintas tersendat sepanjang 1 km lebih. Kondisi jalan raya Banjaran Dayakolot yang merupakan akses utama penghubung Kabupaten dan Kota Bandung terendam genangan air banjir luapan Sungai Citarum Senin Pagi dengan ketinggian air 30-50 cm. Akibat genangan air banjir luapan Sungai Citarum ini, akses jalan penghubung tersebut tersendat. Ribuan kendaraan roda 2 maupun roda 4 pun terpaksa mengantre hingga 1 km lebih. Banyak kendaraan roda 2 yang mogok karena memaksa menerobos jalan utama yang terendam banjir. Menurut seorang pengendara, Hilmi Syahlina, dirinya terpaksa menerobos kendangan air banjir dengan mendorong kendaraan roda 2-nya. Diperkirakan banjir masih akan merendam akses jalan utama dan pemukiman warga di Kecamatan Balai Endah, Dayakolot, dan Bojongsoang. Mengingat intensitas hujan tinggi diperkirakan masih akan mengguyur wilayah Bandung Selatan.